saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak, pembantri dia tunjukkan tidak enggak, dia hanya bawa buku itu ya, bawa buku yang dia tulis itu saudara terdakwa tidak pernah melihat kepalsuannya yang fisiknya ya kemarin dari persidangan sebelumnya ya kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya, di SD ketanen, gempeng, bangil, pasuruan berarti terdaftar di sana ya betul, karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? tidak tidak, menurut saudara, saudara tidak punya ijazah SD berarti ya apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD, bisa melanjutkan ke SMP sekarang bisa kejar paket C kalau SD-nya negeri bisa tidak pada waktu itu misalnya tahun-tahun tahun kalau SD ya 80-an sekitar 80-an bisa tidak tidak punya ijazah belum lulus kemudian masuk ke SMP kira-kira bisa tidak jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus saya sudah sibuk bertarung dengan nasib ya, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini itu kan itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya tidak tidak berjawab ya ini kan podcastnya yang menarik waktu itu Bambang Tri kemudian diajak oleh Saudara Terdakwa di dalam channel Saudara kaitanyakan dengan ijazah Jokowi palsu sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri palsunya di mana atau pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa baik ayo fokus kenapa ayo fokus yuk dua utak gak dua utak gak ayo fokus yuk tangkep hari masyuku bareng-bareng yuk ayo kejar 11 ribu triliun tuh bareng-bareng tak gianjinya ayo fokus yuk terus kemarin yang inisiator ada Trisila eh Kasilah itu siapa ayo fokus yuk yang gondol uang jiwa selaya siapa ayo fokus yuk ayo kejar bareng-bareng ayo itu bu emen rugi di mana-mana bangkrut BPJS itu gak tahu kemana larinya Dana Haji itu bagaimana ayo fokus itu yuk ayo fokus ayo jangan sibuk mau carikan menghitam oleh biar lagu lama HTI radikal hilafah HTI radikal hilafah HTI radikal hilafah HTI radikal hilafah matamu bangset dirubah narasinya jiwa selaya harun masiku meikarta reklamasi utang BUMN janji gaji temati ngobok carpak bohong penipu munafik dirubah narasinya jangan hilafah HTI FBI hilafah radikal HTI dirubah coba lupa narasinya ayo kita bangun Indonesia bareng bareng penipu penipu tendasi koruptor koruptor iku bangset HTI radikal hilafah HTI radikal hilafah HTI radikal hilafah sesederhana sesederhana kamu gak bisa membaca itu utekmu kono apa enggak aku gak bisa bayangkan jeglak duit haram kayak apa sampai berkarat hatimu do